Well, cukup banyak pertanyaan dari teman-teman tentang tools apa sih sebetulnya yang saya pakai dengan bagaimana cara mengoptimalkan Instagram, dan itulah yang kita akan bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marketer ID, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan sesuai dengan top kita tadi, sebetulnya tools rekomendasi apa sih sebetulnya yang bisa kita pakai untuk melakukan optimasi pada Instagram kita. Tentunya agar performa dari Instagram kita bisa jadi jauh lebih efektif dan efisien, bertumbuhnya akun kita juga jauh lebih cepat dan lebih sehat, dan banyak aspek lain sebetulnya. Nah, untuk menjawab itu, sebetulnya saya mau share kepada Anda juga salah satu website yang saya pakai untuk tools, tempatnya, yang saya pakai buat optimasi ini, gitu ya, di mana Anda bisa buka, gitu ya, silahkan buka di linknya di flick.pw, di mana flick ini adalah tools buat Instagram spesifik, karena dia bisa memberikan kita Instagram hashtag dan analytics tools, yang menurut saya sangat keren banget, saya sudah pakai ini hampir satu setengah tahun, gitu ya. Anyway, terlepas dari itu, tools flick ini cukup banyak juga dipakai oleh Instagram creators di seluruh dunia, gitu ya, saya yakin Anda nggak asing dengan beberapa muka di sini, gitu ya, walaupun muka saya nggak ada di situ, ya. Ya, terlepas dari apapun itu, teman-teman, tools ini apakah berbayar, gitu ya, nah, tools ini berbayar, teman-teman, jadi saya perlu ngasih garis bawah di depan, gitu ya, bahwa tools ini tuh tools berbayar, jadi nggak tools gratis, gitu ya. Kenapa tools ini berbayar, dan kenapa tools ini nggak ada yang free, saya juga nggak tahu, teman-teman. Tapi ya, karena tools ini sangat membantu sekali, ya, buat saya ini sangat worth it banget, gitu ya. Nah, yang saya rekomendasikan buat teman-teman adalah pakai yang di growth, gitu ya, fase di growth, bukan yang di solo, kenapa, gitu ya. Ini harganya juga sekitar 12 USD per bulan, kalau teman-teman langganannya tahunan, kalau bulanan itu jadi 16 EUR, ya, monthly, atau sekitar 200 ribuan lah ya, per bulan, teman-teman. Dan teman-teman bisa pakai di 2 akun Instagram, dan dia akan nge-track 30 postingan per bulan. Apa aja yang di-check, nanti saya akan share ke teman-teman. Kenapa growth, gitu ya, di sini, teman-teman. Karena di feature ini kita akan pakai namanya feature hashtag matrix, gitu ya, yang hanya ada atau dimulai dari growth plan. Jadi, ini yang penting sebetulnya menurut saya, teman-teman. Karena kalau di solo itu nggak ada, kalau nggak ada kan sayang, ya. Jadi, menurut saya sih, teman-teman perlu pakai itu. Kemudian namanya rank ratio, average best rank, time rank, efficiency score, itu juga ada di growth plan. Jadi, di solo plan itu nggak ada, ya. Sekali lagi, kalau yang lain rata-rata ada, teman-teman. Dan kemudian juga termasuk ada report, ya. Yang saya suka adalah report mingguan bisa, bulanan bisa, terkait dengan performa dari akun Instagram kita. Dan saat teman-teman daftar, saya nggak akan pandu, teman-teman, ya. Ini saat teman-teman bisa daftar sendirilah, intinya gitu ya. Kalau sudah, teman-teman akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Di mana di sini teman-teman bisa melakukan feature, ini adalah tampilan home di mana saya punya collection hashtag-hashtag yang saya pakai dan saya research dengan tools ini. Kemudian di sebelah kanan ada notification, yaitu adalah postingan-postingan mana sih yang ditangkep oleh si Flick sendiri, gitu ya. Dari postingan saya dan ranking di hashtag mana. Itu yang saya suka dari Flick, teman-teman. Jadi kebayang bahwa akan ada tools yang membantu kita mengetahuin masing-masing hashtag secara spesifik mana sih yang memberikan atau memiliki potensi besar untuk memberikan impresi besar pada postingan kita. Karena kadang-kadang kan kita pakai banyak hashtag ya di sebuah postingan Instagram, tapi kita nggak tahu performanya bagaimana. Nah, Flick ini membantu hal itu. Jadi sangat-sangat krusial banget menurut saya. Kemudian ada feature namanya search, di mana search ini teman-teman bisa pakai fitur untuk melakukan reset tentang hashtag jadi jauh lebih efektif, gitu ya. Contoh ya. Seketik sepatu misalnya. Anda bisa lihat ya, saya ketikin sepatu. Di sini ada beberapa data yang menarik, di mana ada namanya competition score. Itu jumlah persaingan yang ada. Potential list adalah kira-kira potensi dari jangkauan menggunakan hashtag tersebut seperti apa. Kemudian ada namanya DAPC. Nah, DAPC ini keren banget. Kenapa? DAPC ini adalah D&D Average Post Count, yaitu melihat rata-rata tingkat keaktifan dari sebuah hashtag atau kompetisi simpelnya, gitu teman-teman. Kenapa ini penting? Karena setiap hashtag kita pengen tahu apakah hashtag tersebut mati dalam tanda petik atau hashtag tersebut bisa memberikan potensi traffic buat kita. Karena kan percuma saat teman-teman pakai hashtag yang nggak udah dalam tanda petik mati ya, nggak ada impresi di sana, nggak apa yang dipakai, gitu ya. DAPC ini bisa bantu kita untuk mencari atau melacak hashtag-hashtag seperti itu. Contohnya gini, teman-teman. Sepatu tambang, teman-teman perhatikan gitu ya. Walaupun secara postingan ada 10 ribu postingan, teman-teman, tetapi DAPC-nya itu cuma satu. Berarti cuma ada satu post per hari pada hashtag ini. Yang artinya ya dikit banget. Kalau yang posting di sana dikit, bisa jadi dua. Bisa jadi itu low competition atau benar-benar ya hashtag itu nggak ada yang pakai, misalnya gitu. Tapi pada kabar baiknya, menurut saya ini adalah sepatu tambang karena umum harusnya buat teman-teman yang punya bisnis satu jualan produk itu, makanya ini sangat potensial sekali karena teman-teman boleh dibilang nggak ada kompetisi di sana. Mudah banget untuk ranking. Oke, ada lagi nih. Kayak Brodo Footwear, kayak Futsal, kayak gini ya. Has sepatu-nya ada 1.200 postingan per hari yang saya yakin banyak banget. Dan kalau teman-teman akun baru banget, kompetisi di hashtag yang terlalu besar di EPC-nya, boleh dibilang gitu ya, teman-teman nggak bakalan ranking. Teman-teman nggak bakalan dapat impresi dari hashtag tersebut. Jadi ya, ini hashtag-hashtag yang perlu kita hindarin sebetulnya. Yang lain juga ada ya, kayak ini juga 0, ada juga yang 0, ada juga 14 ya, kayak all shop pair batu, saya nggak ngerti ini apa. Ya, tapi kita bisa melihat banyak hashtag-hashtag berdasarkan datang lebih konkret, teman-teman. Poinnya di sana. Nah, kemudian ada juga yang namanya average like dan average comment. Biasanya ini langsung di-skimming aja, dilihat sekilas untuk lihat apakah kita bisa ranking di sana apa nggak. Kayak gini contohnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai di hashtag Futsal, sorry, sepatu kerja misalnya 400 DPC ya, kemudian dibilang rata-rata like-nya 200 dan rata-rata komen-nya 11, berarti kalau postingan teman-teman bisa rata-rata mendapatkan 230-an like dan 11 komen, maka besar kemungkinannya teman-teman bisa ranking di hashtag ini. Ranking di top post hashtag-nya. Kenapa? Karena satu, sayangannya nggak banyak. Kedua, rata-rata tingkat interaksinya juga nggak tinggi. Artinya kita bisa menemukan dengan lebih cepat, teman-teman, hashtag mana sih yang kita bisa ranking apa nggak. Bahkan teman-teman bisa pakai feature kayak filter gitu ya. Teman-teman bisa nge-refine. Apakah teman-teman pengen buat yang di average like-nya, katakan gitu ya, teman-teman cari yang di antara, karena kita nggak banyak misalnya, cuma di 100 sampai 250 misalnya. Teman-teman bisa apply. Lihat langsung hashtag mana yang potensial buat teman-teman nongkrongin hashtag ranking-nya, teman-teman. Jadi itu yang teman-teman bisa pakai, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, rata-rata average like-nya seperti apa, yang teman-teman bisa cari. Dan ini akan sangat-sangat sekali lagi membantu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman udah research, teman-teman bisa masukin ke dalam collection. Inilah hashtag-hashtag apa aja yang bisa teman-teman pakai, yang saya udah research berdasarkan kategorisasinya, teman-teman, untuk di-testing seperti itu. Kemudian juga ada feature analytics. Nah, ini yang menurut saya sangat crucial dan paling worth it buat kita bayar bulanan di dia, di flick ini, teman-teman. Kenapa? Karena cukup banyak data-data yang sangat membantu sekali, menurut saya, dari flick ini sendiri, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia akan mencatat pertumbuhan followers bulanan, berapa jumlah orang yang teman-teman jangka, berapa profile visit, berapa website kliknya, selama periode yang teman-teman pilih. Jadi ada jumlah postingan teman-teman, hashtag teman-teman yang teman-teman pakai itu ada ranking apa enggak. Di sini dia bilang, latest post, postingan ini dapat sekitian banyak like, sekian comment, engagement rate-nya sekian, ada save-nya berapa, impression berapa, reach berapa. Jadi ini interesting banget menurut saya datanya. Ada audience activity yang ini kayak jam berapa yang teman-teman baik buat posting dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang namanya konten di sini, di mana konten ini teman-teman bisa lihat berdasarkan feed, stories, IGTV, kira-kira seperti apa ya, performa dari setiap postingan teman-teman, baik itu feed, story, maupun IGTV. Tapi saya biasa umum melihat sih feed sama story ya. Oke, ini mungkin karena datanya loadingnya juga enggak begitu banyak teman-teman. Kalau di story saya sukanya adalah karena dia ngasih lihat kita namanya retention rate, teman-teman. Retention rate itu kayak story kita di awal sampai di akhir itu berapa banyak sih retentionnya. Kayak gini kan kompetisinya 81 persen ya. Ini 84 persen. Berapa banyak yang forward, berapa banyak yang back, berapa banyak yang exit itu akan kelihatan semuanya. Which is good data, teman-teman. Sangat bagus gitu ya. Impressionnya total berapa, berapa banyak tingkat penyesaian story kita gitu ya. Berapa banyak mata orang lihat gitu ya. Per slide-nya kita, teman-teman. Itu juga sangat-sangat membantu sekali. Di feed juga ada ya, teman-teman. Ini tentang... Bentar, coba kita lihat kayak last 90 days mungkin. Apakah ada data? Nah, ada data ya. Kayak postingan kita ini berapa banyak hashtag yang kita pakai. Misalnya kayak hashtag ini saya pakai 25 hashtag. 20 ini apa? Jadi, dari 25 hashtag yang saya pakai, teman-teman. 20 hashtag-nya itu ranking. Nah, rankingnya di mana aja? Nah, 12 hashtag itu muncul di top 9. 6 hashtag muncul di 10 sampai 25. Dan seterusnya, teman-teman. Jadi, ini menurut saya makanya saya bilang worth it banget. Karena postingan, teman-teman, akan benar-benar dilacak atau dievaluasi sama si Flick detail sekali. Seperti apa munculnya postingan teman-teman di masing-masing hashtag. Which is, ya sangat-sangat membantu sekali. Terkait dengan data-data lain juga menurut saya sangat keren banget. Bahkan, hashtag-hashtag yang teman-teman pakai juga akan dikumpulkan secara data yang teman-teman pilih. Seperti apa, rank ratio-nya. Oh, dari 100% ratio hashtag yang kita pakai, ternyata cuma 37% saja yang ranking misalnya. Selama 90 hari terakhir misalnya. Kemudian, rata-rata ngeranknya di urutan 5 ke atas dan sebagainya. Ini juga hashtag mana yang bagus, mana yang oke, mana yang low, dan lain-lain. Itu, teman-teman. Kemudian, scheduling ini kayaknya feature baru yang masih belum, masih coming soon, gitu ya. Terkait dengan yang lain, ya. Kurang lebih, teman-teman bisa kebayang, gitu ya. Tools-tools ini, betapa kerennya saya bilang tools ini karena sangat membantu sekali di banyak aspek, gitu ya. Mulai dari research hashtag, gitu ya. Kemudian melihat lebih detail tentang performa dari hashtag itu bakalan seperti apa. Bahkan di, gimana cara kita bisa mengevaluasi, gitu ya. Performa dari setiap postingan kita dengan korelasi dengan hashtag tersebut. Termasuk, kayak story ada retention rate dan kawan-kawan yang mempermudah cara kita untuk bisa mengevaluasi seperti apa kinerja dari campaign yang kita lakukan di media sosial, terutama Instagram. Jadi, kalau teman-teman nanya ke saya, gitu ya. Tools apa yang saya pakai? Ya, saya cuma pakai dua, ya. Satu adalah tools yang ada di Instagram yang diberikan sama Instagram, ya. Insight dari Instagram. Kemudian, yang kedua yang saya pakai, ya, Flick ini. Jadi, nggak ada yang lain, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman nanya saya lain, ada nggak yang lain? Nggak ada, sih. Jadi, saya pakai itu, ya. Paling ada lagi Creator Studio. Itu buat posting aja, teman-teman. Jadi, sekali lagi, buat teman-teman yang pengen coba, bisa cobain, ya, di flick.pw. Linknya seperti itu. Dan, kalau memang punya pertanyaan, silakan juga tulis di komentar, gitu ya. Kita mungkin bisa diskusiin lagi, mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan yang bingung dengan topik-topik seperti ini, gitu ya. Sekali lagi, feel free buat tulis di komentar. Kalau memang punya ideas, tools, apa lagi kalau teman-teman mau nanya, kita akan juga buatin. Tapi kalau teman-teman butuhin aja, gitu ya. Silakan tulis di komentar. Dan, kurang lebih, teman-teman, itu isi dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini, gitu ya. Agar Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita terkait dengan update pemasangan di media sosial yang lain. Dan, kurang lebih, itu aja dari saya Niko. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.